5 bom, sejumlah pisau dan busur. Menurut kepolisian, dari 29 terduga teroris yang ditangkap akan merencanakan aksi teror dengan menyerang kerumunan massa pada 22 Mei 2019 dengan menggunakan bom. Sasaran mereka tetap sama. Yang pertama adalah togut. Artinya bahwa mereka akan menyasar aparat kepolisian yang sedang menasaran tugas. Yang kedua, sama dengan sasaran JAD yang kita tangkap terdahulu. Baik JAD Lampung, kemudian JAD Bekasi, maupun JAD Jawa Tengah. Mereka akan menyasar tiga terjadi kerumunan massa di tanggal 22 Mei yang akan datang di depan KPU. Mereka mengikuti dinamika perkembangan masyarakat saat ini. Dengan mereka akan melakukan serangan terorisme, aksi terorisme bom, baik itu suicide bomber, kemudian bom yang diletakkan, maupun serangan-serangan terorisme yang lainnya di tanggal 22 Mei ini. Mereka akan memberikan pesan. Mereka akan memberikan pesan.